Halo selamat pagi Selamat datang Apa kabar nih Waduh Kita hari ini mengadakan sajian istimewa Di akhir pekan Dan Selamat Masuk 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 dulu Mau masak ya Mau masak Di mana masak ya di dapur dong pastinya Di dapur Nama saya Hana Hasanah Fadil Muhammad Saya memiliki 6 anak 3 perempuan dan 3 laki-laki Alhamdulillah Dari Allah 3 cucu Kari-kari yang saya Adalah Yang pastinya saya adalah Anggota DPDRI Dari Dapil Gorontalo Kemudian Di samping saya Sebagai anggota DPDRI Saya juga memiliki Beberapa Kegiatan Bisnis saya Yaitu di bidang perumahan Real estate Jadi ya Itulah tugas saya Membagi-bagi waktu saya Satu sisi saya berkewajiban Dengan rakyat dan negara Satu sisi berkewajiban Untuk putra putri saya Ya inilah dapur kami Dan kebetulan hari ini Tugas Pak Fadil Membuat Binte Beluhuta Yang dari Dasarnya dari jagung Yang saya ketahui Pak Fadil terkenal ya Bapak jagung Dan saya juga Masak Woku Jadi kita nuansanya Jagung plus ikan Ini pun ikan ada juga Ini Binte Beluhuta Coba Ibu jelaskan Saya jelaskan Pak Fadil dan saya bantu juga Ikannya Ikan tongkol dari Gorontalo Kemudian ada jagung Pak Jagung Ada ikan tongkol Yang kita rebus Menjadi suir-suir Seperti ini Ya Kemudian Sama bawang Pak ya Iya Ada kelapa Ada juga Nanti saya mesti Potong-potong dulu bawangnya Iya bawangnya potong Bawangnya siap Bawa ke belakang Tolong Potong-potong bawangnya Terus kemudian Nanti direbus Udah-udah Udah-udah Udah Nah udah Langsung dimasukin Pak Udah Udah mendidih Boleh dimasukkan Udah masukin Kemudian Ikannya dimasukkan Kemudian jagungnya Saya bantu ya Bantu deh Namanya Nela Juga bantu Nela ya Iya Ini jagungnya direbus Grumnya Supaya cepat Sudah Jadi masakan kedua Yaitu Sembali menunggu Pak Fadel Saya mau masak Woku Woku itu Saya ambil Bisa dari ikan kerapu Bisa ikan kakap merah Nah kebetulan Saya dapat kakap merah hari ini Kemudian Kakap merah yang fresh ini Yang fresh Kita Kelarkan Bintenya Bintenya Kelapanya sedikit Terlalu panas Saya ambil Ini ya Masukkan Kelapanya Kumbu kelapanya Kelapanya diparut Tidak diperas Kelapanya sedikit Masukkan Cukup Lalu Daun bawangnya Ini semua Nah ini Kemangi Ini kemangi Karena kalau bikinnya Harus pakai kemangi Nela Nela mau masukin Nela lagi sibuk gitu ya Saya sekarang Melanjutkan Yang tadi Saya sudah sampaikan Yaitu Memasak Ikan woku Nela ambilin ikannya Sayang Jadi tadi Bumbu-bumbu ini Sudah saya blender Jadi seperti ini Ya Jadi ini Dan sekarang Ditumis Setelah sudah Matang Lalu kita masukin Daun salam Jadi tomatnya Kita masukkan Yang tadi Dua tomat itu Kita iris Seperti ini Seperti ini Kita masukkan Kemangi mungkin Agak belakangan Jadi sekarang Kita lihat Sudah Sudah matang Bumbunya Ya Kita baru masukin Ikan Kakak P Tadi ya Nah Nela Nela masukin Bisa Bisa Coba Wah Pintar Bawa ke belakang Oh pintar Cukup tangan ya Saya tutup ikannya Nah Sebentar lagi Dia menyerap Kita tunggu Hasilnya Oke Coba Bapak yang buka Gimana Wanginya Waduh Kelihatannya Sudah mantap Ya Ini Ini Barangnya Nah dari sini Nah dari sini Ini sekarang ikan Nah Ya sekarang Pak Waduh Waduh Baunya udah enak Sudah siap Sudah siap Ikan Perutnya langsung Mulai bunyi Jadi kita siap Santap bersama Ya Nela ya Oke Ayo kita sama-sama Ke ruang santai Terima kasih Dan teman-teman Teman-teman Ngerikorontalo Untuk pemirsa Selamat berakhir pekan Selamat berjumpa lagi Dan selamat berakhir pekan Terima kasih Bye-bye Bye 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 Terima kasih.